Oke, dulu ada video lucu yang aku lihat di Instagram gitu Dia ada seorang pelukis dan ada media Yang media ini menyuruh pelukis ini untuk melukis di kebun binatang Yang pada saat itu disuruh untuk melukis badak Miminya adalah kita menertawa karena si pelukis ini ketika melihat badak Nggak dilukis bener badak, tapi tanduknya aja yang dilukis gitu Tanduk, 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 tanduk gitu Maksudnya gimana nih pelukis? Udah sampai ke sini malah nggak gambar padanya Malah tanduknya doang yang digambar gitu Pelukis ini memang terkenal banget atas pelukisan surrealisnya gitu Dan pelukis ini namanya adalah Sarvator Dari Oke, what's up? First of the Twitter itu boleh kembali Sumi Ludovico Suda di konten seni Ya, yang lalu-lalu kita sudah membahas tentang Mona Lisa Sudah membahas tentang Pablo Picasso Sekarang aku mau membahas tentang seseorang, seseorang yang ada di belakangku ini Nah, Salvatore Dari adalah pelukis asal Spanyol Dikenal dengan gambar-gambar aneh dan seperti mimpi Karyanya memang memikat jutaan orang dan dia meninggalkan jejak Sampai saat ini nggak mungkin hilang gitu Karena karyanya-karyanya yang ngomong kau Dan apa spesialnya Dari? Ya, karena Dari adalah seorang ahli dalam keterampilan melukis klasik Yang kemudian ia gabungkan dengan imajinasi surrealis Untuk menciptakan pemandangan yang fantastis gitu ya Menantang persepsi kita tentang realitas Nah, apa itu lukisan ahli dalam surrealis? Nah, jadi sebenarnya lukisan yang surrealis ini Itu lukisan yang menjelaskan tentang alam bawah sadar Mimpi atau imajinasi yang harusnya melampaui realita Nah, aliran seni surrealis ini muncul pada abad 20 Dan dipelopori oleh seniman dan penulis Yang ingin mengeksplorasi pikiran manusia Dan alam bawah sadar tanpa batasan logika Atau rasionalitas Nah, salah satu pelukis surrealis yang paling terkenal Yang menurutku paling terkenal Adalah Salvador Dali Nah, kemudian muncul pertanyaan gitu Bagaimana Salvador Dali ini Menggambar sesuatu yang imajinatif, yang nggak realis gitu Kok bisa dia punya bayangan itu? Kok bisa dia punya imajinasi seperti itu? Nah, inilah kerana seniman Kita nggak tahu ya, datang dari mana Nah, bisa aja itu datang dari imajinasinya Atau memang dari mimpi Itu dari mimpi ya, pas tidur ya Nah, gimana itu maksudnya? Kita akan bahas di video ini In which he put forward the theory That dreams are the key to unlocking the secrets of the unconscious mind To access his subconscious, Dali would make himself hallucinate Nah, disini aja cerita menarik terkait dunia dan mimpi Menurut perspektif dari Dali Jadi di Dali ini ngefans banget sama Sigmund Freud Bacanya gimana? Sigmund Freud Nah, gitulah Nah, Sigmund Freud ini adalah Bapak psikoanalisis Bertemu pada tahun 1938 di London Nah, pertemuan ini tidak hanya Mempertemukan dua pikiran brilian Tetapi juga memperkuat Pengaruh teori-teori Freud Pada karya seni Dali Bagi Dali Bagi Dali Teori-teori Freud tentang alam bahwa sadar Mimpi dan simbolisme Adalah apa ya Sumber inspirasi yang besar gitu Sumber inspirasi yang utama ya Dia sering menyebut Freud sebagai Penemu dunia psikoanalisis Dan merasa bahwa karyanya membantu Mengukap misteri imajinasi manusia Nah, anehnya adalah Karena sangat mengagumi Freud Si Dali ini Tidak hanya berhenti pada pemikiran dan karyanya Nah, Dali percaya bahwa ada cara Untuk mentransfer jiwa Freud Kedalam dirinya sendiri Nah, salah satu cara aneh Yang disebut Dali Tentang reinkarnasi adalah Dia menggunakan metode yang disebut dengan Pencerminan jiwa Nah, ini bisa dalam bahasa Inggris Bisa dalam bahasa Spanyol Atau apapun lah Ini aku transetin jadi Pencerminan jiwa Nah, Dali percaya bahwa dengan melihat Freud Secara intens Dia bisa menangkap esensi Atau jiwa Freud Nah, Dali menulis dalam catatannya ya Dan selama pertemuan dengan Freud Dia memusatkan perhatiannya pada mata Freud Plototin ya Memang dia kalau di media gitu ya Mesti matanya melotot gini Jadi kita tidak tahu itu melotot Karena media apa Karena melototin si Freud Masa saat itu Nah, karena dia sangat terobsesi dengan itu Dia menghabiskan banyak waktu Untuk memahami Dan menangkap jiwa Freud Melalui berbagai metode artistik Dan psikoanalitis Selain itu, Dali juga menggunakan simbolisme Dalam karanya untuk menggambarkan proses ini Dia menciptakan lukisan-lukisan yang penuh Dengan referensi kepada Freud dan teorinya Mencoba menggabungkan konsep-konsep Freud Kedalam seni visualnya Nah, enggaknya itu dia menggambarkan mimpinya Itu di patung-patungnya yang penuh dengan simbolisme psikoanalitis Nah, ini salah satu usaha Dali untuk mencapatkan jiwariankan nasi Freud Di dalam karyanya Si Dali ini juga melakukan meditasi dan refleksi Dali menghabiskan waktu lama untuk merenungkan mimpinya Dan mencoba menggubungkannya dengan teori dari Freud Semakin menjadi jadi ini Semakin pinter dalam mencapai alam bahwa sadarnya dalam melukis Nah, salah satu metode yang dia kemukakan adalah The Paranoia Critical Method Nah, aku suka banget pas dia diinterviewin Ngomongnya The Paranoia Critical Mediota Nah, teknik ini dia gunakan untuk memunculkan keadaan paranoid Maksudnya adalah Terdiri dari seniman yang menimbulkan keadaan paranoid Dimana mereka memaksakan ketakutan psikologis bahwa diri mereka Sedang dimanipulasi atau ditargetkan gitu Jadi pelukis ini memaksakan Memaksakan penonton atau penikmat karyanya Untuk takut akan dimanipulasi Atau paranoid akan dimanipulasi psikologisnya Makanya dalam metode ini Si Dali menciptakan karya yang double image gitu Karena dia bisa menggambar dua objek dalam satu kanvas Yang sangat berbeda arahnya Nah, kenapa bisa disebut double image? Karena dia memaksakan kita untuk melihat gambar lain dalam objek yang dia gambar Melalui alam bahasa sadar kita Nah, ketika kita melihat suatu gambar Si Dali ini tahu bahwa Sebenarnya Kita ini punya rasa takut untuk dimanipulasi oleh Apapun di dunia ini gitu Makanya kita melihat objek lain di dalam lukisan itu Nah, seperti lukisan orang yang berdiri ini Alam bahasa sadar kita Melihat bahwa ada Objek lain dalam lukisan itu gitu Nah, ada lagi Dia menggambar di Gurun Masjir juga Ini objek dari Dari mata kita Dari indera kita Merasa bahwa ini gambarnya berbeda-beda nih Objeknya ada banyak nih Tapi dia memaksakan kita untuk Kita takut Kita tuh takut dimanipulasi gitu Makanya kita Setelah alam bahasa sadar Merasa ada gambar lain di situ Kalau ini kan kita lihat Ada sosok wanita ya Di dalam muni Terus ada lagi foto Ya, seperti ini Nah, ini gambarnya memang kurang kumpul aja Tapi kita melihat ada gambar lain di situ Ada seorang nenek gitu ya Foto-foto seorang kakek atau nenek ini Di lukisan itu gitu Ada gambar seorang wanita Sedang memegang sebuah benda Ya, itu gambarnya itu gitu Tapi Dan kita Lagi-lagi Kita melihat ada Objek lain di situ Dan yang bener-bener Mind-blowing Sampai aku tuh Cara gak ngebiye Cara bikinnya bagaimana Yang kayak gini nih Yang bener-bener Yang bola-bola ini Shit, man Terus yang cawan-cawan ini juga Nah itulah Kejeniusan dari Dali Karena dia terinspirasi dengan Sekoanalisis dari Freud Dia bisa menggunakan teori-teori Freud Untuk kemudian digunakan di dalam teknik Menggambarnya Nah selanjutnya kita masih membahas Bagaimana si Dali ini Menggunakan emajinasi nya Nah ada suatu keadaan psikologis Yang dipopulerkan oleh Dali Yaitu namanya Hipnagogia Nah ini mungkin dulu belum ada namanya Nama ini pun untuk setelah ilmuwan Meneliti Nah hipnagogia ini singkatnya adalah Suatu keadaan dimana kamu Sadar dan kamu bermimpi Nah si Dali ini Mempunyai pengalaman Saat dia tidur Dia masih bermimpi Namun dia masih menggenggam sebuah kunci Nah kuncinya ini jatuh Dia denger kuncinya itu bersuara kan Kuncing Dia bangun Saat dia Pernanodetik itu Pernanodetik dia bangun Saat dia denger kunci Nah itu namanya Hipnagogia Suatu keadaan ketika kamu masih mimpi Lalu kamu tiba-tiba Tersadarkan oleh hal lain Kamu bangun dari tidur Jadi kamu sadar dan mimpi Itu namanya Hipnagogia Nah ketika kamu sudah terbiasa Dengan hal ini Kamu bisa mengingat Dan kemudian bisa Mengimajinasikan kembali Dalam sebuah lukisan Nah ada beberapa karya dari Dali Sebagai wujud Hipnagogia Yang pernah Dia alami Nah contohnya adalah Pada karya dia yang judulnya Sleep Pada tahun 1937 Nah menariknya Ini yang dia gunakan Dalam menukis The Persistent of Memory Itu adalah Ingatan dia akan Hipnagogia yang dia alami Nah oke Sebenarnya itu aja Yang mau aku jelasin Untuk kalian gitu Bahwa Siniman-siniman ini Saat kita gak tau Pengalamannya Mungkin kita lihat dia Siniman Ya pelukis handal aja Pelukis hebat aja Nah padahal setelah kita dalami Pelukis ini bener-bener Genius gitu Di luar Karya ya Di luar Dia melukis gitu Contohnya seperti Da Vinci ya Dia sangat terobsesi Bagaimana Bentuk manusia Yang harus dia lukis Pencayaan gitu kan Arsirannya Yang bagaimana Terus ada Van Gogh Yang bener-bener Terobsesi sama Anatomi Tubuh manusia gitu ya Detailnya bagaimana Kayak telinga Detailnya bagaimana Terus ada Van Gogh Yang dia sangat terobsesi Sama Anatomi Tubuh manusia gitu Kayak Bentuk tubuh itu Detailnya bagaimana Telinga detailnya bagaimana Nah ini yang saya mau Tertekankan Bahwa mereka ini Jenis banget gitu Oke oleh demikian Saya pamit Kalian boleh subscribe Kalau gak mau ya gak apa-apa Ya kalau Boleh like Kalau gak mau ya gak apa-apa Gitu Karena bagaimanapun juga Siniman Tak pernah Padah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.